Halo semua, balik lagi bersama gue oleh Nokia Akhirnya Car X Street rilis juga di Play Store Indonesia Ya, sebenarnya game ini tuh cross-platform Cuman untuk versi Steamnya tuh belum rilis ya Jadi baru versi Android aja Tapi ya, itu udah rilis di Play Store Indonesia Akhirnya, game balap mobil open world Dan sekarang kita langsung aja untuk tutorialnya Gue skip btw, dan ini halaman awalnya Langsung aja kita coba pake grafis yang paling tinggi ya Untuk motion blur-nya di-onin aja gak apa-apa Terus juga untuk controlnya gue pake yang steering wheel ini Tapi untuk horizon angle atau gyroscope-nya gue matiin Dan juga ini di awal kita bisa langsung beli mobil Harganya 300 ribuan Bisa kalian lihat untuk mobil-mobilnya seperti apa disini Ya, rata-rata harganya 100 ribu ke atas semua ya Oh, enggak deh ini ada yang murah deh Oh, 30 ribu Ya, pastinya yang bagus-bagusnya mungkin speednya juga beda Rata-rata 100 ribuan ke atas Dan ini banyak Jadi kita bisa langsung beli si mobil ya Pake uang ya Tapi sekarang langsung aja kita menuju ke city Dan ini langsung ya Dari halaman awal kita bener-bener langsung ke mode open world-nya Untuk map-nya disini Luas edan Jadi ini ada global map-nya Kita ada car showroom, house-nya Atau ya garasinya, gas station Karena ini game bisa ngisi bensin Jadi emang bensinnya harus diisi ya Terus juga bisa tuning, terus styling juga Dan juga ada quest story Terus juga ada multiplayer ya untuk game ini Tapi gue enggak tahu ya untuk versi Android ini tuh support gamepad ke atau enggak Sini, ya kesini Yes Dan ada nose Terus juga bisa ngedrift Bisa mundur Dan trick point encounter No, no, no Itu buat balapan kalau enggak salah Tapi kita ke story mode dulu Terus kalau enggak salah kita dikenalin sama ya tuning Terus juga ada garasinya ya Rada-ada gue skip aja karena gue juga pernah ngeliatin gameplay yang awal ini ya Pas belum rilis di playstore Oke, kita sudah masuk ke perkotaan Dan bisa nabrak mobil lain juga Terus aja Dan oh Oh Tunggu sebentar Kombo loss Oh, bisa kombo ya Oh my god Gue enggak pengen ngedrift Coba Mundur, mundur, mundur Kalau mundur kameranya otomatis seperti itu ya Kalau enggak salah sih game ini pun Waktu itu gue coba Misalnya kalian mau main di emulator itu bisa ya Kalau enggak salah bisa Bisa licin banget ini mobil Oke, pelan-pelan Ada sport gas Ya, pertamaksnya mungkin ya Atau ada gas biasa Dan kita juga bisa Ngisi nitro disini Terus untuk gas gue Sekarang masih penuh enggak sih tuh 40 liter ya Untuk full tank gue disini cuma bayar 33 dolar Tempatnya bagus sih Luas asli ya Ini game mobile open world Dengan grafik seperti ini sih Jarang-jarang aslinya Oke, gue ngerti ini Kenapa gue suruh bayar 800 dolar Tapi disini untuk engine, transmission, body, suspension, wheels Terus juga penampilan Ini bisa ya Nah, untuk engine disini Kita bisa beli Tunggu sebentar yang ini dulu ya Kita bisa beli yang 300-300 Kalau yang sport itu Ya, mahal 1200-an Tapi kita beli yang 300-200 Yang paling murah-murah dulu lah ya Oke, kita install disini Ininya udah di install yang biasa Nah, ini yang street dulu ya Kita install yang street Oke, ini dia Dan by the way Kalau untuk eco yang streetnya 7700 Ini seribuan nih Ini apa ini Turbo kit ya Install lah buset Dan juga misalnya turbo kit ini Bisa kita upgrade juga ya Part setup Jadi satu-satu ini bisa kita setup Atau bisa kita upgrade Untuk transmisi disini Yang streetnya 1400 Iya, kita yang beli 1400 aja Oke, duit gue 3800 lagi Oh my god Untuk bodinya disini 2600 No No, no, no Kalau ini 1800 Pada mahal ya Pansi Banyak banget yang bisa kita beli sih Cuman Oh ini 200 ya Udah kita beli aja Gue gak tau sih Beli kayak gini Di mobil pertama kayak gini Itu worth it atau enggak Tapi gak apa Untuk wheelsnya 400 Yah Kita beli barengan aja sih Untuk bannya ini mahal Ya, sesuai dengan kondisi juga Tapi kita sprint dulu aja lah ya Fast travel No, no, no Kita pake manual aja By the way Kayaknya gue ganti sama button aja ya Asli pake yang steer gitu Ya beda Bener-bener beda beloknya Itu terlalu sensitif banget Jadi gue ganti sama button aja Kalau button ini Ya, dia normal Kalau steer itu gampang banget ngedriftnya Dimana by the way Ini dia Oh Oh ada orangnya itu ya Tapi sendirian sini Ini gak harus pas kan timingnya kan Batu nitro Tunggu nitro Tunggu nitro itu terus-terusan dipake Wah Oke Sumpah Sumpah Sudah dol banget Sudah dol banget Ngedalinya susah sih Oh, gue bener-bener gak bakat sih Main game balap Terutama di mobile Buset Tapi kalau ada yang main GTA di mobile mah Pasti Sudah kebiasa ya GTA San Andreas Gue yakin sih Gak akan terlalu sulit Halusnya gue ngedrift Pakai mode steer aja gitu ya Biar enak beloknya Oke Sudah kah? Oh, sudah Oh, buset Dapet 300 Coba kita restart ya Kita coba kita restart ya Itu bisa sampai 2.500 dolar Dapetnya ya Oke, kita coba Langsung aja Untuk Nost Talah Masa gue abisin sekarang Terus kita isi full lagi gitu Tapi Nost kayak isikan Sama ngedrift ya Kalau gak salah Wah Oke, oke Aman sih nih Wah, ada drug segala Buset Oke, beres Yes Jeder Dapet 750 kan Coba kalau gak salah Kalau misalnya kita mau multiplayer tuh Kita harus berapa dulu Oh, gue ada 2.000 dolar by the way Dan disini tuh kita bisa gabung Club Junior ini ya Sunset City Blablabla The Class and Rating Join the club with this car Yes, kita join aja Itu harganya 500 Desain misi-misi Kalau misalnya complete Kita bakal ngedapetin 20.000 dolar Experience Dan juga entah apa itu Balapan club ini kan Tapi kita ke car Showroom dulu ya Kita lihat mobil-mobil Apa aja disini Untuk club-club yang lainnya Itu masih kegembok Dan Uh 9.000 harganya Oh, gue yang ini dong Oke Gue pilih yang wagon Jadi Biar beda aja ya Tapi masuk ke sini Udah 31.000 Oh, ini NX5 Buset Dan Kanan Oh, ini ada yang pake Currency warna kuning Ini bisa didapat dari Reward Club juga ya Ada yang kegembok juga Ini pake currency Masih kegembok Dan ini harganya 300.000 dong Oh, ini mau beli ya Beli dari The Event Ini premium Oh, malam-malam nih Mantep ya Tapi Kita ke sini dulu aja Ini kalau misalnya ada kerusakan Gak usah bayar Ke bengkel dulu Tuh gimana gitu Cuman Dia untuk Gameplay malamnya Seperti ini Keren sih Tapi tetep ya Kalau misalnya kita bandingin Sama yang versi iOS Ya Rada-rada jauh By the way Itu grafisnya Oke, ada dia di depan Gue gak tau ini Resnya seperti apa Tapi Langsung aja Oke, ini balapan sama yang lain ya Tunggu sebentar Bertiga doang kah? Iya, coba bertiga doang loh ini Ini kayak latihan club gitu Atau gimana ya? Ketanos Oh, nice Sip Kaget gue Buset Oh, ada yang nabrakah Wow Gile Gile Ya tadi mau gue jebak si mobilnya gitu Bener-bener Nabrak mobil depan ya Tapi ternyata mah nyenggol gue Dan kalau misalnya Ya ini gak ada batasnya sih Kalau misalnya kita keluar jalur ya Ya, open world gitu Keluar jalur Bener-bener keluar jalur Gue bisa Nyenggol dia kah? Jangan nge-drift Oke, ulang lagi Jangan deket-deket Sama mobil lawan Sensitive sekali soalnya Bener-bener sensitif banget Oke Ini bukan bapan nge-drift Jadi jangan sok-sokan nge-drift Oh ya belokan tajam nih Menang kah? Tempat poin nitro juga ya Tempat poin nose juga ya Jangan sampai gue nabrak mobil Di depan, buset Oh, ini jauh ya Untuk balapan klub Sejaraknya Daripada yang time attack Ini apa ini? Gue gak tau apa itu Bila nempel di belakang Seriusan Nempel di belakang itu lawannya Oh my god Oke, pake nose terus Belokan tajam disini Oh my god Oke Bentar lagi finish dong Dapetnya lumayan nih Belum Oh, ini dia Yeay Gue menang ya Nice Dapet 1700 Oke Dan experience juga Lumayan Gue bakal full upgrade dulu sih Kalo ini ya Ini mobil bisa dijadiin kayak gimana nih Body kits Pain job oke Untuk body kitsnya ya Body kits ini Buset Untuk stoknya kayak gini Wah mahal sih ya Wow 26 ribu dan Oh Liat ini Seriusan Front bumper Oh bisa satu-satu ya Bisa beda-beda Bisa beda-beda Untuk warnanya ya Oh warnanya Gak pake Duit Oh pake Kalo yang ini Ah Kalo ini baru pake Point gitu ya Pake currency Beda ya Perbagian ya Kita beda-bedain Warnanya itu bisa Metallic Oh ada yang Metallicnya Matte Matte ada Atlas ya Gue suka yang Matte sih ya Bagus Gue suka warna matte sih Ya body kit sama warna doang sih Tapi ya untuk gameplaynya Sampai sulit aja Jadi sekali lagi Ini game sudah rilis di Pleasure Indonesia Dan kalian bisa langsung coba aja Dan game ini Kalo misalnya kalian suka game balap Terus juga cari yang open world Ya ini cocok banget sih Dan mapnya disini Seriusan gede banget sih Untuk ukuran game mobile Ya ini mapnya besar ya Tapi ya kalo suka video Silahkan like Kalo suka channel Silahkan subscribe Kalo selanjutnya ada Kritik dan komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye bye